bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman sekalian selamat berjumpa kembali di channel percetakan ernest kali ini saya akan membuat video tutorial kreasi dari akrilik jadi ada 4 produk yang akan kita buat dari bahan akrilik bening yang pertama yang akan kita buat yaitu papan nama meja yang beberapa bahannya juga dari akrilik kemudian ada signboard buka tutup sama bahannya juga kemudian ada gantungan kunci gantungan kunci foto bahan akrilik juga teman teman kemudian yang keempatnya kita akan buat juga pin jadi dalam tutorial ini kita akan membuat 4 produk dalam satu kali pembuatan teman teman jadi dalam satu video ini ada 4 macam produk yang akan kita buat dari bahan akrilik bening oke teman teman kita lanjut pertama kita siapkan dulu gambar yang sudah kita cetak pada stiker transparan jadi seperti ini teman teman kita lihat dulu kita lihat dulu ini adalah stiker transparan nah di video saya yang lain ada jenis transparan yang bisa dicetak menggunakan printer biasa ya teman teman silahkan di cek di video yang lain kemudian jangan lupa gambarnya dicetak mirror seperti ini jadi gambar kita cetak mirror pada stiker transparan selanjutnya kita siapkan juga stiker warna putih jadi stiker warna putih ini berbahan plastik atau stiker vinyil seperti ini teman 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 bisa menggantinya dengan cat atau filox warna putih selanjutnya kita siapkan akrilik bening 2 mm jadi ukurannya ini seukuran dengan A4 sekitar 30 x 20 cm oke teman teman sekarang kita akan lapisi dulu stikernya dengan stiker warna putih kita gunakan bantuan laminating untuk meratakan stikernya oke sekarang kita nyalakan usahakan tidak ada debu yang menempel ya teman teman karena kalau ada debu yang menempel itu bisa menimbulkan gelembung udara antara stiker gambar dengan stiker pelapis selanjutnya kita lepaskan dulu pelapis daripada akriliknya kemudian kita semprot menggunakan air sampo lalu kita bersihkan kita semprot lagi teman teman kemudian kita buka stikernya stikernya juga kita semprot dengan cairan air sampo air sampo ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam menempelkan stiker pada akrilik jadi kita bisa atur serta bisa menghilangkan gelembung atau bubble antara akrilik dengan stiker sekarang kita buka dulu sekarang kita buka dulu beberapa stiker bagian daripada apa nama mejanya seperti ini teman teman kemudian kita hand dryer hand dryer hand dryer ini berfungsi untuk mempercepat kita dalam proses pengeringan serta bisa lebih cepat memperarat atau daya rakatnya stiker bisa lebih cepat berfungsi karena tadi sudah diberikan cairan makanya kita dryer biar lebih cepat keringnya sekarang kita buka dulu ya teman teman kita lihat hasilnya nah ini sudah ada hasilnya teman teman nah ini sudah kita tempelkan pada akriliknya sekarang kita potong dulu bagian yang akan kita buat ini kita potong dulu untuk papan nama mejanya kita menggunakan katra akrilik untuk memotongnya teman teman karena ini lurus lurus aja kemudian kita patahkan seperti ini teman teman oke untuk buka tutup dan gantuan kuncinya dan pinnya juga kita potong satu satu dulu teman teman oke ini semua sudah kita pisah-pisahkan teman teman ini gantuan kuncinya sudah kita potong kemudian pinnya juga sudah kita potong nanti akan kita gerinda ini juga buka tutupnya juga sudah terpisah selanjutnya ini untuk papan nama mejanya kita akan masuk ke proses menekuk agar dia terbentuk bisa duduk di atas meja ini adalah penekuk akrilik barah di tengah situ ada aliran api kita tekuk kita tahan sebentar oke untuk satu sisi sudah kita tekuk sekarang kita panaskan lagi untuk sisi yang lainnya teman teman oke dan kita tekuk lagi selanjutnya kita panaskan juga bagian tengahnya untuk kita tekuk nanti nah sekarang kita tekuk nah ini sudah jadi teman teman jadi untuk proses menekuknya seperti ini jadi untuk papan nama mejanya sudah jadi ya teman teman nah seperti ini dia sudah bisa duduk di atas meja dan dia ada dua sisi selanjutnya kita masuk ke proses pemberian lem di kedua sisi buka tutup dan gantuan kuncinya karena nanti ini akan kita tempelkan secara timbal balik kita gunakan lem fox kaleng atau lem fox kuning teman teman juga bisa menggunakan double tip yang daya rekatnya kuat kita tempelkan dulu secara timbal balik ya teman teman oke kita luruskan kemudian kita tekan tekan begitu juga dengan gantuan kuncinya kita tempelkan dulu jika sudah ditempelkan kita masuk ke proses selanjutnya oke kita masuk ke proses menghaluskan pinggirannya agar dia rata dan terlihat lebih rapi kita rapikan semua pinggirannya teman teman kemudian kita haluskan begitu juga dengan buka tutupnya kita rapikan juga lalu kemudian kita haluskan untuk pin kita gerinda sehingga dia berbentuk bulat seperti ini teman teman selanjutnya kita haluskan juga pinggirannya oke teman teman ini sudah hampir selesai semuanya sekarang kita buatkan lubang untuk gantungannya oke untuk gantungan kunci juga kita buatkan lubang sekarang kita tinggal pasang rantainya kemudian kita pasang gantungan kuncinya dan kita pasang juga untuk penitinya di bagian belakang pin oke teman teman yang baru bergabung di channel ini silahkan di tekan like yang kemudian jangan lupa di subscribe teman teman nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari percetakan hernas oke teman teman ini adalah produk yang kita hasilkan hari ini kita ada 4 produk yang semuanya terbuat dari bahan akrilik bening dengan stiker transparan jadi keempat produk ini bahannya sama proses kerjanya hampir sama semua teman teman cuma yang berbeda di akhirnya teman teman definisinya yang berbeda oke teman teman saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati